43 Manfaat Luar Biasa Air Rebusan Daun Sirih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan, tumbuhan sirih yang mempunyai nama botani piper betle, L, adalah salah satu spesies dalam genus piper. Tanaman tersebut dikenal masyarakat Indonesia sebagai bahan yang menyehatkan karena memiliki sifat antiradang dan antiseptik. Daun sirih telah lama dikenal sebagai ramuan obat herbal yang memiliki banyak manfaat. Ada dua jenis daun sirih yang dikenal oleh masyarakat yaitu daun sirih hijau dan daun sirih merah. Kedua jenis daun sirih ini memiliki khasiat yang menyehatkan. Daun sirih diketahui mengandung minyak at sirih, antioksidan, flavonoid, phenol, tanin, iodium, bahkan vitamin C. Beberapa penelitian mengklaim bahwa tanaman ini memiliki sifat antiseptik, anti-inflamasi, anti-jamur, dan antioksidan. Rebusan daun sirih bila diminum memiliki banyak manfaat. Komposisi nutrisi pada daun sirih juga sangat kaya. Sebut saja protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, flavonoid, asam nikotinat, tanin, phenol, saponin, minyak at sirih, polifenol, natrium, dan iodium. Berikut ini 43 manfaat air rebusan daun sirih yang dikumpulkan dari berbagai sumber. 1. Mencegah infeksi bakteri Rebusan daun sirih mampu mencegah infeksi bakteri. Kandungan phenol dan flavonoid pada daun sirih merah memiliki kemampuan untuk mencegah resiko infeksi. Bahkan daunnya memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri staphylococcus. 2. Menangkal radikal bebas Radikal bebas adalah salah satu penyebab penyakit berbahaya karena dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Beberapa flavonoid, tanin, polifenol, dan alkaloid dalam rebusan daun sirih bagus untuk melawan radikal bebas karena bersifat antioksidan. Hasilnya, penyakit seperti penyakit jantung, kanker, dan penyakit Alzheimer juga bisa dicegah. 3. Membantu menyembuhkan penyakit flu Flu disebabkan oleh virus yang menyerang organ pernafasan. Kawan-kawan dapat mengobati penyakit flu yang menyerang dengan mengonsumsi air rebusan daun sirih. Air rebusan daun sirih ini dapat membantu proses pengusiran virus yang menyebabkan flu tersebut. Tubuh pun dapat kawan-kawan jaga kesehatannya dengan baik. 4. Membantu menyembuhkan batuk Rebusan daun sirih membantu meredakan sesak dada, batuk, dan pilek karena memiliki sifat antibiotik. Senyawa dalam daun sirih tidak lagi membantu mengurangi peradangan akibat batuk. 5. Membantu menurunkan kolesterol jahat dalam tubuh Kandungan eugenol pada rebusan daun sirih menghambat sintesis kolesterol di hati dan penyerapan usus. Ini membantu katabolisme kolesterol low density lipoprotein, LDL, sehingga mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. 6. Menjaga kesehatan jantung Rebusan daun sirih juga dapat mendukung kesehatan jantung. Tanaman ini memiliki kemampuan untuk mencegah tekanan darah tinggi dan menjaga irama jantung yang teratur. Dengan begitu, kesehatan jantung bisa terlindungi dari risiko gangguan kesehatan. 7. Menjaga kesehatan organ hati Gangguan fungsi hati juga dapat dicegah dengan minum air rebusan daun sirih. Hal tersebut telah dibuktikan dalam Journal of Pharmacy Research tahun 2009 yang melakukan uji ekstrak etanol sirih terhadap tikus jantan. Hasil studi menemukan, ekstrak daun sirih mampu melindungi hati terhadap kerusakan oksidatif yang diproduksi oleh CCL-4. Sebagai informasi, CCL-4 adalah zat beracun yang juga dikenal bersifat karsiogenik atau dapat menyebabkan kanker. Beberapa penyakit hati yang disebabkan zat tersebut, antara lain hati bengkak, asites, dan pendarahan. 8. Membantu mengatasi sakit akibat asam urat Penyakit asam urat adalah penyakit yang menyebabkan seseorang merasakan nyeri di sendi saat menggerakkan berbagai bagian tubuh. Kawan-kawan dapat memanfaatkan minum rebusan daun sirih dan manfaat kapur sirih secara rutin untuk membantu kawan-kawan mengembati penyakit asam urat tersebut. Oleh sebab itu, jagalah kesehatan sendi kawan-kawan dengan mengonsumsi air rebusan daun sirih. 9. Membantu menyembuhkan sakit tenggorokan Daun sirih mengandung antioksidan alami dan berfungsi sebagai antibakteri. Apalagi kandungan minyak at sirih pada daun sirih sangat baik untuk kesehatan mulut. Sifat antibakteri daun sirih memungkinkan untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri dan mengurangi produksi asam. Daun herbal ini juga dikatakan dapat meredakan banyak masalah kesehatan mulut lainnya termasuk radang tenggorokan karena mengandung vitamin B, vitamin C, dan alkaloid yang berfungsi sebagai anti-inflammasi. 10. Membantu mencegah serangan asma Air rebusan daun sirih mampu mencegah serangan asma. Sifat anti-histamin dan anti-inflammasi pada rebusan daun sirih tidak mengganggu aliran udara melalui bronkus. Alhasil, kemungkinan serangan asma bisa dikurangi. 11. Mengurangi bau mulut Masalah bau mulut kelihatannya sepele. Ancaman kesehatannya pun tidak begitu fatal dan tidak mengancam nyawa. Namun diakui juga, bau mulut justru bisa menurunkan rasa percaya diri. Tidak jarang bau mulut membuat orang takut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Salah satu kegunaan daun sirih yang paling banyak diterapkan adalah untuk mengurangi bau mulut. Kandungan minyak esensial yang terkandung di dalamnya mampu mengurangi bau mulut. Aromanya juga menyegarkan. 12. Mengurangi bakteri di mulut Minyak at sirih yang terkandung dalam daun sirih memiliki sifat anti-bakteri. Kandungan ini memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri di dalam mulut. Diperkaya dengan fenolik dan fitokimia, daun sirih bahkan lebih efektif membunuh bakteri dan mencegahnya tumbuh lebih jauh. Untuk mengurangi bakteri di mulut, kawan-kawan bisa berkumur dengan air rebusan daun sirih. Namun, jika kawan-kawan mencari cara yang lebih nyaman, ada juga pasta gigi yang diperkaya dengan ekstrak daun sirih. 13. Meredakan sakit gigi Ada yang mengatakan bahwa sakit hati selalu lebih baik daripada sakit gigi. Pandangan ini muncul karena sakit gigi memang bisa sangat menyakitkan. Suara keras dengan sedikit guncangan dapat menambah rasa nyeri gigi kawan-kawan. Lagipula, sakit gigi seringkali membutuhkan waktu lama untuk sembuh total. Kawan-kawan bisa meredakan sakit gigi dengan cara mengunyah daun sirih dibantu minum air rebusan daun sirih. Kandungan antibakterinya mampu membunuh bakteri yang hidup pada gigi berlubang. 14. Mencegah gusi bengkak Meski tidak seperti sakit gigi, gusi bengkak bisa sangat mengganggu. Rasa sakitnya terkadang tidak kalah dengan rasa sakit akibat sakit gigi. Jika kawan-kawan menyikat gigi dan ada darah yang keluar, biasanya karena gusi kawan-kawan yang bengkak. Gusi bengkak biasanya disebabkan oleh bakteri. Jika bakteri terbunuh, pembengkakan gusi bisa terselesaikan. Kandungan antibakteri dalam daun sirih membantu membunuh bakteri lebih optimal. Nah, manfaat tersebut juga bisa kawan-kawan dapatkan dengan pasta gigi yang mengandung daun sirih. 15. Menghentikan perdarahan pada gusi Air rebusan daun sirih dapat digunakan untuk menghentikan perdarahan pada gusi. Pilihlah daun sirih merah dan rebus lalu gunakan untuk berkumur hingga pendarahan reda. Untuk menyembuhkan sakit gusi atau sariawan, kawan-kawan juga dapat mengunyah daun sirih merah selama beberapa menit. 16. Mencegah plak gigi Kandungan minyak at sirih pada daun sirih dapat mencegah pertumbuhan streptococcus mutans, lactobacillus chaisal, dan actinomyceteskiatus yang menyebabkan plak gigi. Dengan mengkonsumsi daun ini, kawan-kawan dapat terhindar dari resiko pembentukan plak di mulut. 17. Mengatasi peradangan konjungtif amata Menurut penelitian dari American Journal of Clinical and Experimental Immunology, Rebusan daun sirih dapat digunakan untuk pasien yang menderita konjungtifa atau peradangan pada mata. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sifat antibakteri daun sirih dapat membunuh bakteri penyebab gangguan tersebut. 18. Membersihkan mata Berdasarkan informasi jurnal Vito Pharma K 2015, daun sirih sering digunakan dalam pengobatan tradisional terutama untuk membersihkan mata. Menggunakan rebusan atau ekstrak daun sirih juga dinilai lebih aman karena mengandung senyawa alami. Senyawa alami yang terdapat pada daun sirih seperti minyak at sirih adalah penol, kardinin, karyofilen, terpeme, terpinen, logam etar, mentin, dan sesquiterpen. 19. Mengatasi mata gatal dan merah Air rebusan daun sirih juga bisa digunakan untuk mengobati mata gatal dan merah. Caranya, rebus enam lembar daun sirih lalu dinginkan bisa langsung digunakan untuk cuci mata. Jika mata merah dan gatal tidak juga hilang, segera temui dokter spesialis mata. 20. Membantu mengatasi gejala rematik Reumatoid artritis atau biasa yang disebut rematik adalah penyakit sendi yang umum terjadi pada beberapa orang. Penyakit ini merupakan penyakit autoimun. Orang dengan radang sendi akan sering bergantung pada obat kemoterapi untuk menghilangkan rasa sakit. Penggunaan obat kimia secara terus-menerus tentu saja tidak baik dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan di kemudian hari. Menyadari hal tersebut, banyak penerita rematik mulai mencari pengobatan herbal. Salah satunya menggunakan rebusan daun sirih merah. Flavonoid dan venol dalam daun sirih memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat mengurangi rasa sakit akibat peradangan pada penerita rematik. 21. Membantu mengendalikan diabetes Diabetes juga bisa diobati dengan obat tradisional seperti menggunakan daun sirih. Kandungan alkaloid, flavonoid dan tanin pada daun sirih merah dipercaya memiliki efek menurunkan kadar gula dalam tubuh. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa daun sirih dapat menurunkan kadar gula darah sebesar 10% hingga 38%. Daun sirih kaya akan antioksidan yang juga dapat menurunkan gula darah. Antioksidan yang ada di dalamnya dapat mengurangi stres yang menyebabkan ketidakseimbangan insulin. Jika hormon insulin seimbang, kadar gula darah juga bisa lebih stabil dan diabetes bisa dicegah. Meski begitu, kawan-kawan tetap perlu mengimbanginya dengan gaya hidup sehat seperti menjaga pola makan teratur dan berolahraga. 22. Membantu menghentikan diare Manfaat daun sirih selanjutnya adalah untuk mengobati diare. Tanaman herbal ini memang mampu membunuh bakteri, terutama bakteri E, koli penyebab diare. Ini karena rebusan daun sirih mengandung sterol yang bekerja melawan kuman jahat di dalam tubuh. 23. Membantu mengatasi sembelit Manfaat antioksidan tinggi dalam air daun sirih bisa membersihkan radikal bebas dalam tubuh. Dengan hilangnya radikal bebas tersebut, maka otomatis akan menormalkan kadar keasaman area perut kawan-kawan dan masalah sembelit bisa teratasi. Kawan-kawan bisa minum sirih dengan teratur saat malam hari atau saat perut masih kosong sehingga hasiatnya bisa bekerja semakin optimal. 24. Membantu mencegah sakit pada lambung Manfaat rebusan daun sirih selanjutnya adalah untuk mengatasi masalah lambung. Daun sirih ternyata bisa meningkatkan produksi lendir yang berfungsi menjaga kesehatan organ pencernaan. Lendir ini juga dapat mencegah luka pada usus dan lambung. Selain itu, daun sirih memiliki kemampuan meredakan gejala gerd dan berperan dalam menetralkan pH tinggi di lambung. Oleh karena itu, meminum rebusan buah sirih dapat mengurangi gejala mak, mengatasi asam lambung yang meningkat, dan mengurangi kembung pada perut. Daun sirih ini juga dapat meredakan gejala asidosis lambung dan bermanfaat untuk mengatasi masalah kesehatan saluran cerna seperti sembelit dan diare. 25. Membantu mengatasi depresi Senyawa fenol aromatik dalam rebusan daun sirih dianggap sebagai stimulan katekolamin. Hormon ini membantu mengatasi gejala depresi. 26. Meningkatkan kesehatan mental Sirih merupakan minuman baik untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Tidak hanya penting untuk mengatasi penyakit dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, namun minum sirih dengan teratur akan meningkatkan kesehatan mental kawan-kawan serta tingkat kewaspadaan. 27. Membantu mencegah malaria Air rebusan daun sirih di pedesaan Malaysia digunakan sebagai anti-malaria. Kandungan flavonoid pada daun sirih dikenal sebagai komponen anti-parasit yang dapat melawan penyakit malaria. 28. Membantu mencegah kanker Daun sirih mengandung senyawa fenolik yang memiliki sifat antioksidan, anti-mutagenik, anti-proliferatif, dan anti-bakteri. Selain itu, daun sirih banyak mengandung fitokimia yang memiliki manfaat anti-kanker. Daun sirih merupakan sumber antioksidan yang baik untuk menetralisir radikal bebas dan melawan stres oksidatif. Ini adalah zat yang membantu menghambat pertumbuhan sel kanker dan penyebarannya ke berbagai organ di dalam tubuh. 29. Membantu menurunkan berat badan Daun sirih membantu dalam proses penurunan berat badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Hal ini menyebabkan tubuh mengurangi lemak tubuh. 30. Mengatasi masalah bau badan Sifat antimikroba dan antiseptik dari daun sirih ternyata efektif dalam mengurangi bau badan. Daun sirih sering digunakan dalam berbagai produk perawatan tubuh seperti sabun dan deodoran untuk mengatasi masalah bau tubuh. Penggunaan daun sirih sebagai antiseptik telah terbukti efektif sejak lama. Senyawa aktif yang terkandung dalam daun sirih memiliki sifat antibakteri yang mampu menghilangkan bau badan yang disebabkan oleh pertumbuhan bakteri atau jamur. 31. Menambah nafsu makan Menurutnya nafsu makan bisa terjadi karena berbagai faktor seperti gangguan pencernaan. Air sirih yang bisa menormalkan keasaman pencernaan ini akan memicu hormon lapar sehingga nafsu makan bisa kembali normal karena kemampuan air sirih yang bisa menetralkan level pH pada pencernaan kawan-kawan. Air sirih juga bisa mengeluarkan racun dalam tubuh sekaligus meningkatkan asupan mineral seng sehingga dipercaya bisa meningkatkan kebugaran tubuh lebih baik dan sehat. 32. Membantu menyembuhkan sakit kepala Jika kawan-kawan mengalami sakit kepala tidak tertahankan, maka jangan terburu-buru mengkonsumsi obat-obatan untuk mengatasi hal tersebut. Solusi alami terbaik yang bisa kawan-kawan lakukan adalah minum air sirih karena kandungan analgesik dan sifatnya yang bisa mendinginkan kepala bisa menyembuhkan sakit kepala dengan cepat. Baik diaplikasikan langsung pada dahi atau diminum sebagai minuman herbal. Daun sirih sama-sama bisa memberikan efek serupa dari mulai mengatasi sakit kepala, pusing dan juga migrain. 33. Mengatasi retensi air dan urin Sirih adalah diuretik alami yang dikenal efektif bisa mengatasi retensi air dalam tubuh di mana penderita akan mengalami kesulitan buang air kecil karena saluran urin terhambat. Minum daun sirih secara teratur khususnya dicampur dengan susu ini bisa mengatasi retensi air dan urin secara alami sekaligus membersihkan sistem kemih kawan-kawan. 34. Meningkatkan metabolisme tubuh Fungsi air sirih yang bisa menormalkan pH nantinya juga bisa meningkatkan sirkulasi usus untuk penyerapan mineral dan nutrisi penting. Dengan ini, maka limbah beserta racun yang ada pada lambung bisa terbuang sekaligus meningkatkan kinerja metabolisme tubuh. 35. Mengatasi radang kulit Kandungan polifenol yang ada dalam sirih merah seperti cavicol merupakan antiseptik alami yang sangat hebat. Mengkonsumsi air rebusan daun sirih merah dengan teratur akan memberikan perlindungan ganda kulit tubuh terhadap kuman. Selain itu, air rebusan daun sirih merah ini juga bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai penyakit radang kulit secara efektif sehingga manfaat daun sirih untuk wajah khususnya daun sirih merah bisa digunakan untuk perawatan wajah sehari-hari. 36. Menyembuhkan kutil Selain banyak manfaat sirih hijau, kegunaan lain dari daun sirih merah adalah sangat ampuh untuk menyembuhkan kutil bahkan menghilangkan bekas luka sampai seluruhnya. Untuk cara penggunaannya juga sangat mudah yakni dengan menghaluskan daun sirih merah dan diaplikasikan langsung pada kutil sekaligus mengkonsumsi air rebusan daun sirih atau dikonsumsi secara langsung agar penyembuhan kutil bisa maksimal. 37. Mengatasi masalah jerawat Masalah jerawat sebenarnya merupakan masalah yang sering dikeluhkan. Penyebab jerawat tentu beragam mulai dari produksi sebum yang berlebihan hingga infeksi bakteri. Cara mengobati jerawat yang ada di wajah adalah dengan menggunakan rebusan daun sirih karena daun sirih mengandung tanin, flavonoid, dan saponin dengan sifat antibakteri. 38. Mengobati luka ringan di area wajah Cedera akibat goresan sering terjadi pada area wajah, penyebabnya tentu sangat beragam, karena goresan yang tidak disengaja atau penyebab lainnya. Goresan yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan infeksi karena bakteri mudah menembus lapisan kulit melalui luka tersebut. Untuk menyembuhkan luka, kawan-kawan bisa menggunakan rebusan daun sirih hijau. Hal tersebut dikarenakan daun sirih hijau mengandung flavonoid, alkaloid, saponin, polifenol, dan minyak atsiri dengan sifat antibakteri. 39. Membantu mengurangi kerontokan rambut Vitamin C dalam daun sirih membantu mengurangi kerontokan rambut, merangsang pertumbuhan rambut, dan mencegah rambut beruban. 40. Menghilangkan aroma kurang sedap pada area intim Antioxidan, eugenol, dan cavicol yang ada dalam daun sirih bekerja membunuh bakteri inflamasi penyebab baut tak sedap. Cara pemakaiannya, kawan-kawan bisa merebus daun sirih kemudian ambil air rebusannya untuk diminum. 41. Mengurangi keputihan Keputihan adalah masalah kesehatan wanita lain yang sering dihadapi wanita. Daun sirih konon bisa menyembuhkan gangguan kesehatan ini. Mengatasi masalah ini bisa dilakukan dengan mencampurkan air rebusan daun sirih dan bahan alami lainnya seperti kunyit atau rempah-rempah lainnya yang sudah direkomendasikan. 42. Meredakan nyeri haid Nyeri saat menstruasi merupakan hal yang wajar dialami oleh wanita. Namun jika nyeri tersebut mengganggu aktivitas maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengurangi nyeri tersebut. Menggunakan daun sirih dengan kunyit dapat meredakan nyeri saat haid. Selain kunyit, menambahkan mahkota dan umbu dewa dengan rebusan daun sirih juga bisa digunakan sebagai obat kramenstruasi. 43. Menghilangkan gatal-gatal pada area kemaluan Gatal juga hadir di area intim wanita. Gatal-gatal ini bisa diredakan dengan menggunakan rebusan air perasan daun sirih untuk membersihkan area intim atau bisa juga dengan meminumnya secara langsung. Penggunaan daun sirih sebaiknya tidak dilakukan terus-menerus meskipun daunnya mengandung antiseptik. Hal ini karena daun sirih dapat menyebabkan perubahan pH pada area reproduksi wanita. Oleh karena itu, penggunaan daun sirih harus dilakukan secara wajar. Jika gangguan kesehatan tidak kunjung hilang, sebaiknya konsultasikan langsung ke dokter. Efek samping konsumsi daun sirih Daun sirih mungkin mempunyai efek samping bila dikonsumsi bersama tembakau, jeruk nipis, dan pinang. Berikut sejumlah efek sampingnya dikutip dari parmeasi. Dapat menyebabkan ketergantungan, dapat menimbulkan perasaan euforia, dapat menyebabkan berkeringat, dapat menyebabkan keluarnya air liur. Jika kawan-kawan mengalami reaksi merugikan terhadap daun sirih, segera konsultasikan dokter. Selain itu, ada baiknya kawan-kawan konsultasi terlebih dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi daun sirih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!